akan memainkan metode healer mereka atau mereka akan mengubah atau bahkan dari tim Valkon yang berani untuk melepas Estes bisa jadi bener-bener gak ada yang bisa diprediksi sih sebenernya kalau kita ngomongin effort dari hari pertama tuh banyak banget yang udah terjadi tapi sejauh ini masih dengan Varsha yang akan di-band lagi-lagi rispek ke arah seorang Rosa dan juga Wanwan belum terlihat adanya tanda-tanda dari seorang Estes mungkin pun masih ada satu slot namanya cuman kalau ada Insendio sendiri mereka langsung nge-band ke arah Faramis Valentina dan juga Glue Parsha band juga untuk meminimalkan misalnya dari marksman-marksman yang bisa masuk ke dalam range dari Feather Airstrike menutup Faramis Glue Valentina Parsha Wanwan Estes Estes kalau misalnya mereka mau kasih Estes kasih menurutku gak sih pakai Atlas cape gak sih lawan Estes cape mereka bisa band Estes nah ini dia mereka band Estesnya kasih karinya karena mereka punya jawaban untuk karinya Lunox ada Karit ada itu sering dipakai oleh Z-pex kajah juga mereka juga dapat kajah kan jadinya jadi bisa dibilang untung lah untuk teman-teman dari tim Falcon tapi masih ada Sebenarnya Eve mengingat dari Rosa ini kan suka bermain hero-hero high ground kan tapi tapi Karit kajah oh adaptasi Karit Karit mainin Eve ini teamfightnya dipegang sama Falcon loh kenapa iya bahaya banget bahaya banget justru aku kira tadi mereka akan ambil Karit kenapa tidaknya mereka mainin Me to the late game nya udah siap seberangnya akan ambil kajah dengan Eve teamfight dan hero nya Justin nah mereka ini bakal paksa pakai player-player link nya iya nanti aku gak tahu sebenarnya si TNZ ini main link atau enggak emm harusnya enggak sih iya harusnya enggak ya atau enggak hero karabek line hmm kalau hero karabek line biasanya mereka pakai hero-hero apakah saya melihat Hayabusa dan Lily ya ya oke Hayabusa oke lah sebentar bener insenium mereka beda gak ada Estes oke lah kita mengeluarkan kartu yang lain karena gak bisa kalau mereka main typical healer juga itu di game sebelumnya itu udah keliatan banget di counter abis udah siap Falcon buat mainin itu mereka harus main pick over oke dan kali ini dengan ngebawanya seorang Fanny ya masih menjadi bahaya besar pastinya meskipun ada Kaja ada Lilia emang bisa memberikan sedikit penahanan untuk hero-hero lainnya tapi tetap menjadi bahaya nantinya dan Joy bersama seorang Franco ya Naomi Franco yang memang masih di respect ya di grup saya sebenarnya luar biasa apalagi waktu bermain di tiebreaker tarikan-tarikan dari Ironhook nya berulang kali on point tutup Natalianya kenapa ini bahaya banget buat Hayabusa di early game Hayabusa tuh kayak bagaikan ninja ada satu lagi Gilda iya iya Hilda oke lah tapi Hilda akan terganggu dengan seorang Lilia iya MX wall nya tapi kalau misalnya Natalianya itu bener-bener ganggunya tuh sampai nanti bener kalau Hilda tuh kayak oh yaudah lu di early ganggu tapi di era meet of the late game lu bisa ditumbangin bisa instant point pick off kalau Natalianya kebalikannya di early nya mungkin gak terlalu sakit ya match ya tapi di meet of the late game sot 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 bisa begitu berusnya tuh bener-bener besar apalagi untuk hero kayak Hayabusa emang movement dari seorang Hayabusa tinggi tapi sekalinya kena garp sama Natalianya hilang juga possibility seorang Hayabusa menggunain WON tekecil iya satu persen terus dia harus ngebuat anti queeras juga satu persen juga satu persen bener gak? susah tapi ini respect banget sih buat hero-hero dari Naomi ya hero tank yang bisa melakukan inisiasi ini langsung dikutup semuanya dan ada grog yang muncul salah satu andaran untuk yellow flash juga ada grog bisa dipakai yang kedua ini dia bisa pakai lapu-lapu kalau memang grognya dimainkan sebagai roamer hmm lapu-lapu sakit banget ya malah pulak ke belakangan ini ya iya kenapa? dan dia kemarin gue long streak gue keren-keren ke lapu jadi bisa ngejar ke belakangan juga kan ke tebal, anti CC terus dia cooldownnya cepet banget Bravest Fighter oh betul cooldownnya jadi kayak gak habis-habis ya 7 detik kan? 8 detik kan paling lama 15 second ya kalau dihitung sama dia 3 kali gitu ya paling 7-8 iya kan 7-8 karena setiap aku selesai Bravest Fighter itu 7 detik udah siap iya bener tim fight lagi pukul lagi mainin blockbuster lagi pokoknya kalau tim fight yang lama-lama gitu dia udah ready banget lihat di bagian belak kan bagian depan dia bisa ngejar juga dan ini ada Bandix bersama seorang Yuzhong ya kita tahu sendiri Yuzhong juga lagi Natalia prioritas banget nih di belakangan ini untuk bisa ngejar ke area backline nya Natalia apakah bener akan menjadi salah satu pilihan dari team Falcon? gak sih kayaknya kalaupun iya ya mereka agak kekurangan dari frontliner lapu-lapu si Yellow Flash ya di group stage 4 kali main 4 kali menang itu sih di Yellow Flash gua akuin ya lapu-lapunya emang ngeri banget eh kita ya baru ya di upper juga ya sama si Takashi 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 dan Dairoth bonyak juga dia lumayan tapi kalau ini berhadapannya sama Yuzhong berarti sama Yuzhong aku sih megang lapu-lapu ya selama ada Blood Last juga udah jadi kan First Setup Blood Last sisanya defense kan atau pakai Furious Hammer silanya defense juga Blood Last Hunter Strike Dominance sampai situ oke Iko ini dia match yang pertama masih di game yang kedua di block semua mininnya di block minin semua telah di block dan kita lihat apakah Insendia Super masih akan mendapatkan kemenangan untuk di game kedua karena invasi yang dilakukan terhadap jungler dari seorang Fanny Ken ditutup oleh dua player mid lane mereka Justin dan juga ada Yellow Flash yang ada di area off lane betul sekali dari seorang Justin yang kali ini akan memberikan beberapa damage yang juga memancing seorang Rosa yang kita tahu sendiri potensial dari seorang Lilia di early game tuh besar banget ya untuk bisa ngedapetin first blood tapi dengan adanya seorang Naomi harusnya bisa menjadi sedikit penghambat dengan barrier yang bisa ia buka sedari awal oke melihat permainan yang tidak terlalu agresif dari tim Falcon Esports walaupun dia punya dengan funny nya punya early advantage first blood dia lebih memantapkan diri dengan pergerakan farming junglernya dia tahu TNZ ini bisa ngegrongotin semua junglernya dengan cepat dan mobilitas tinggi dan Falcon the Blood and Stick Kings dengan highest first blood rate tinggal 90% di M4 World Champions ini besar banget sih 90% loh berarti hampir keseluruhan game mereka mereka selalu mendapatkan first blood mendapatkan early advantage nya juga dan untuk sejauh ini seorang Apex akan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan aja tapi kayak gak bakal terlalu berarti juga sih untuk seorang Ken yang punya mobilitas tinggi dengan energi yang memang masih terbatas untuk early game kalau tadi Apex yang gak tahu ada pergerakan Ken diartoplane di jungle itu bisa first blood ke arah Beatrix tapi melihat adanya satu buat CNC terdeteksi pergerakannya memilih untuk mundur ke arah belakang dan tersangkut dengan satu pokok shadow dia gak mau masuk lebih dalam lagi ingin menunggu dengan retribution yang dia miliki dan jangan sampai seorang Apex sudah level 4 terlebih dahulu untuk bisa melakukan instant ini terhadap seorang funny dua last hit di little crab dipenangkan oleh Cpex ternyata wow dan ternyata di sisi lain juga seorang Ken cukup tertekan ya D&T yang kali ini udah berani untuk maju lebih jauh dan bakal langsung kembali lagi ke area turtle dengan quad shadow nya yang membuat dia punya mobilitas yang tinggi menjadi turtle pertama terterslane by UBS Gold pasinya untuk Incendio Supermasi wow nah UBS Gold kali ini didapatkan oleh Incendio yang di game sebelumnya Perfect Turtle by Falcon Esports nah ini menurut gue ini tempo permainan yang berubah sama sekali sih ini belum dibaca oleh Team Falcon dan dari itemnya ada Swift Crossbow untuk Kari yang berarti akan mengarah ke Corrosion dan satu buah skill Lightweight untuk menambahkan physical defense berjumpa dengan Sunshine Sunshine menampaknya akan menjadi sebuah matahari untuk Incendio Supermasi karena untungnya sekarang udah kita memasuki base of 5 series mereka masih agak lebih tenang lah beda dengan sebelumnya dengan base of 3 series mungkin ini adalah salah satu game yang dangdekan untuk mereka ya dengan adanya Kane yang tidak melakukan agresivitas di early game ini cukup pertanjangan, tanyaan yang besar untuk saya dan bakal lihat langsung ada satu buah dan ngobrol buangin seplot World Charge yang on point Rosa where are you going? satu buah barier yang sangat-sangat baik dari Naomi dan tentunya first blood by Infinix tadi di persembahkan oleh Falcon Esports lagi dan lagi first blood berarti nambah first blood trendnya nambah lagi kali dan Kane berhasil mendapatkan satu buah Shadow Kill yang terputus di tengah jalan Coach Hero menyangkut tapi sayang sekali masih bisa terputus oke buat kalian semua yang tidak mau terputus antara multitasking main game dan juga kerja langsung pakai Note 12 NFC 2023 unlock your multiverse keren tapi untuk saat ini juga pasti akan ada beberapa pergerakan dengan divine judgmentnya yang menuju ke arah seorang Naomi masih di satu flicker untuk bisa melarikan diri dan so far kalau aku melihat pergerakan dari seorang TNZ ini dia benar-benar berani banget untuk melakukan invade dan memang itu yang harus dia lakukan untuk bisa membatasi pergerakan dari seorang Ken karena ketika seorang fundingnya udah bisa sunset-taset dengan steel cable-nya itu malah jadi bahaya untuk teman-teman dari Incendio Kennya juga respect dia lihat parpa-pape bakal coba diambil dan bakal retribution kali ini akan di tangan dari seorang TNZ masih ada satu buah Coach Hero nggak mau masuk karena dia tahu ada wild charts dia tahu ada wild charts di sana kuat sedonya nyangkut di samping dari seorang Naomi dan bahkan dengan adanya keunggulan yang mereka memiliki pas yang gagal dilakukan dari scene Incendio super masih malah membuat tim Falcon melalui menambahkan title by UBS goal untuk yang pertama di game yang kedua ini mulai agak berbeda sebenarnya kalau aku melihatnya permainan dari Incendio mereka mengubah banyak faktor, banyak hal rosa yang kita tahu dia adalah mage dengan artillery mage berarti yang jaga jarak di belakang terus dari apex yang selalu bisa menjadi roamer, support, healer dia ini jadi inisiator juga dan jangan lupakan ini alien ini sebagai Yuzhong berarti yang tadinya dia harus melakukan split terus sekarang harus untuk kontes teamfight untuk menjadi bukaan jalan bagi teman-teman yang lain jadi ini tempo permainan yang berbeda sama sekali dan Incendio sejauh ini ya 5 menit pertama, ini mereka masih bisa mengimbangi Falcon wow, di arah toltin akan mencoba menjadi invasi yang dilakukan oleh tim Intendio Supremasi rosa memaksa dikeluarkan 4 defensive semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan Justin sedikit terlambat untuk melakukan dengan kapalistasi dari top lane tapi ya lo please membayar utangnya dan bahkan memberikan satu buah hadiah oleh-oleh, karena di top lane nya akan dipaksa, akan dipacakan itu kelas sama di bawah ini lagi-lagi trade yang menguntungkan untuk tim Falcon karena untuk saat ini aja Falcon masih bisa memberikan sedikit perlawanan di area top lane nya mencegah supaya gak ada outer turret yang harus silang di tangan mereka dan mengusir pastinya untuk Incendio membubarkan semua setup yang udah dibuat tadi aku lihat Panin nya gak lewat dulu dan langsung cutthroat tapi langsung cutthroat berarti dia bukan mau nge-kill dia cuma mau, cuma suruh mukul mundur tuang dia terang pake cutthroat udah karena harusnya lewat dulu cutthroat namun instant pick-off itu bener, mungkin karena terlalu posisinya yang cukup berbahaya ya disana juga ada seorang Apex 47 jadi mungkin gak akan terlalu maksimal ketika Ken nya ngebuka cutthroat karena para pemain dari Incendio tapi masih belum selesai pastinya karena ini perebutan outer turret yang akan sangat berharga untuk Incendio lama banget juga mereka untuk melakukan setup nya kali ini entah bakal jadi keuntungan kalau misalnya bisa dapetin sih ini bakal jadi keuntungan tapi kalau misalnya terlalu lama Pakut bisa aja loh mendukar ke arah lainnya iya karena sementara waktu memang split push ya ini karena keunggulan untuk Fanny juga untuk di early nya dimana dia dengan seal cable nya bisa ada dimana-mana jadi kalau memang mau di mirror Yu Zhong atau dari alien nya ini bakal sulit harus mengandalkan TNZ dan itu adalah jungler malah alien nya bukan hero split push lagi alien nya kan hero teamfight nah makanya beda kan beda banget gameplay nya bener-bener beda rosa aja yang tadinya hero-hero yang tiba-tiba jadi hero dekat Lilia oke Lilia teamfight jarang dekat bahkan salah satu hero betting untuk para pemain dari tim Falco dan YOLO flash versus everybody David Judgment David Judgment telah didapatkan dan bakal menarik ke arah seorang Sunset itu malah bahaya untuk seorang Sunset sendiri Watcher telah dikeluarkan instapoint pick up alien gak akan bisa bertahan menahan damage seorang Curry sedangkan Sunset dipukul mundur ke arah belakang dan menarik YOLO flash ke arah belakang itu namanya menarik bom ke arah teman lo sendiri oke ini kali di TNC nya berhasil mendapatkan ke arah turtle nya satu penculikan yang bener-bener manis banget dengan watch shadow yang dimanfaatkan serta selain by UBS goal tapi terlihat jelas impact dari seorang Rosa sih dia bener-bener bisa ngasih damage yang cukup besar membuat dari tim Falco juga gak bisa terlalu ofensif di area turtle iya tapi YOLO flash ya defense judgment yang terkena dari dia bahkan dia yang mukul mundur lawannya dia satu lawan tiga loh dan aku ngeliatnya bahwa memang tugas dari lapu-lapu sekarang ini adalah untuk bisa membuat marksmen lawan gak berkutik dipaksa mundur gak ada basic attack sama sekali ternyata retrimas Eko sampai ke internasional ya waduh dan berhasil diamankan oleh seorang TNC dengan baik kirain itu hanya ada di lokal waduh tapi ternyata sampai internasional bahkan dari Kane memaksa suara Rosa dengan seri defense judgment yang sangat baik defense judgment yang on point dan Rosa bahkan dia nahan Flake Juice nya Justin ke arah belakang ada TNC sedokil yang terbagi dan bahkan flicker yang sangat sempat berhasil menamakan dirinya Yellow Flash dan semua orang wancar NAOMI NAOMI membalikkan keadaan nebakkan TNC akan coba di shut down dan di posisi sebaliknya dengan point kill Yellow Flash versus everybody yellow Flash gak akan bisa diselamatkan kembali tidak ada konversasi gak ada wall charge gak ada flicker dia harus coba ikhlaskan yellow Flash di depan sana jujur pergerakan yang bahaya dari seorang Ken untuk langsung all-in ke arah Rosa apalagi kita tahu sendiri ada magic shoes di sana yang bisa ngebuat Rosa kembali dengan HP yang begitu full dan memang peran dari seorang yellow Flash di sini terlihat sangat jelas meskipun pada akhirnya dia juga harus ditumbangkan oh oh shadow kill terbagi masih ada Minion yang bergerak Ken diselamatkan kali ini dan terbagi kepada Minion yang ada di arah pasum link nah ini mulai semakin panas ya karena Insanio ternyata mereka juga bermain dengan cukup aktif dari mapnya mengandalkan Apex dengan defense judgmentnya lebih agresif betul agresif dibalas agresif ketika defensive ternyata gak berhasil di game pertama udah kita lawan aja kita head to head langsung mengubah seluruh gaya permainan dan glowing one untuk Justin seharus ini bakal lebih kuat lagi dari real world manipulation tapi semua bakar bergantung dari bagaimana usaha yellow Flash karena yellow Flash guarder terdepan yang dia kuat banget dia gak bisa di Insan burst down juga dia pasti ada nyawa entah bagaimana caranya masih bakal bisa nge-regen live-nya Halmet V misalnya ada Bravus fighter-nya bakal nge-regen lagi oke team fight kali ini yang udah pasti akan kalau dipasahkan oleh team Falcon defense judgment karena seorang noli bukan keputusan yang sempat dapaknya memilih budur karab belakang Ken tidak punya satu pengkacong dan yellow Flash ditinggalkan seorang diri tak ada yang menepani yellow Flash menjadi jomblo di depan sana benar-benar sendiri sedangkan tim Insan dio super masih mereka dengan sangat enak melahat yellow Flash tanpa adanya cover dan world slain by UBS gold di tangan Insan dio dengan 3000 gold udah mulai terlihat kali dominasi dari temen-temen Insan dio apalagi berbeda dengan yang sebelumnya untuk saat ini Insan dio tuh bisa membuka seluruh semang-semangnya dengan baik apalagi dengan adanya batuan dari seorang rosa dan so far pergerakan dari serang TNC memang sebegitu mengerikannya tapi Ed berhasil diam-diam mendapatkan ke bagian belakangnya itu Sunshine yang hanya sedang berjalan-jalan saja mahal banget dapetnya Sunshine mahal banget dan dia ini tinggal langsung ke arah top lane Kari sama Eve nya tahan Lord nya dan sisa orang-orang yang ada dari mulai Fanny atau Naomi dia akan harus clear di 3 lane yang berbeda untuk mempertahankan advantage yang bikin Insan dio supermasi itu gak terlalu lebih banyak gak terlalu masif banget iya tapi tadi tumbangnya Sunshine juga ya karena dia masih butuh satu item defense kan Wind of Nature belum selesai next nya ketika ada Wind of Nature selesai Fanny yang harus mengejar oke tidak ada satu buah Black Shields watch out plus please ketahuan keluarga tapi alien harus mundur ingat ini Kari 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 bukan Marsman biasa iya bukan Marsman yang bisa merontokkan dengan lama tapi ini dengan instan loh iya harus di respect ini bener-bener bisa ngeburst down sih para momo yang dari Insan dio tapi Ken lagi-lagi akan berdepan langsung dan TNC yang berhasil mendapatkan eliminasi tersebut damage yang udah gak bisa ditahan lagi ini kayaknya dari seorang Ken juga harus mulai berhati-hati wow udah mulai harus di respect sih ini kulit yang ke-11 loh masalahnya iya item dari Hayabusa juga sudah selesai dan memang benar ketika gak langsung ditumbangkan dari Hayabusa nya sempatan tuh kebalikin selalu ada ada Shadow Kill tadi yang selalu bakal ngikut juga masuk ke dalam badan Fanny ada baiknya target utamanya ke arah Sunshine itu udah paling wise banget itu udah mahal juga kok kenapa? betul sekarang ini Sunshine udah saatnya kalau kata Epical Glory peredetan peredetan peredetannya untuk bersinar iya benar-benar dari segi attack speed yang udah tinggi dari segi damage juga kita udah liat beberapa kali ketika adanya teamfight Sunshine ini selalu bisa memberikan damage output yang maksimal membuat dari Falcon benar-benar harus melakukan teamfight sejauh ini dan setiap push tentunya dari seorang Ken dari atom build nya juga ya untuk hal seperti ada D.O.D. Malfix, Wind of Nature nah ini dia waktunya Wind of Nature dipakai sama Patrick nya dia aman banget Fanny yang tadinya menjadi salah satu sumber kunci kemenangan untuk Falcon misalnya ya kalau memang dia mau narketin Sunshine ini udah berbanding terbalik dan dia respect banget dia mau bikin Demon Hunter Sword menurut aku untuk seorang lapu ataupun dari Naomi itu sendiri dia pengen pake nih birunya di depan itu gak ada yang bisa nahan dan informasi telah diberikan dimana ada satu buah kaja di depan sana ada bakalan ada di pecah oke jadi ini cukup berbahaya keputusan yang salah mundur ke arah belakang bukan melalui depan terkadang itu dia dia harusnya udah ngebaca map dia harus tahu dia harus aware kaja gak mungkin sendiri kaja sendiri itu buat apa iya iya gak mungkin dia dia kan tadi lihat di depan sana ada kaja pas dia lewat kan betul harusnya dia puter lewat depan ya nah itu berat banget sih jadinya untuk sekarang bahkan Falcon dengan 4 pemain mereka bakal coba untuk memberikan satu perlawanan karena Alien dan juga Apex 4.7 dimana TNC dan Chelsea akan mencoba mendapetin ke arah Lordnya Ranger Mas oh tapi tidak akan ada dipaksakan oleh tim Falcon oh gila mereka akan coba mundur karena lihat Rosa mengacang-acang di arah backline dan berhasil mendapat ke satu Rosa dengan yang terlihat berhasil mempertahankan dirinya TNC masih ada Quartz Shadow tidak bisa dipendung karena dia pakai High and Dry oh iya ini manis sekali bermain dari Incendio mengubah segalanya tadi bahkan Rosa menjadi salah satu better untuk Incendio tadi sehingga mereka bener mereka berhasil dapetin Lordnya secara gratis juga dan ini adalah Lord yang kedua Lord yang banyak charge jadi minim-minimnya untuk mid base tarotnya dari Falcon ini bakal hilang ya base setengah lagi iya sekali charge base tengah dan mau gak mau lapu-lapunya dari Yellow Flash harus ada di garis depan Kane akan coba mundur karena belakang tidak mau ada defense adjustment kembali yang berasa menangkap dirinya Kaja menjadi momentum yang sangat mahal di dua game ini dan bahkan Apex Part 7 dia akan coba untuk mendapatkan siapapun dan siapapun yang dia akat akan tumbang sudah bisa dipastikan bahkan kalau dia dapetin ke hari sekalipun ini lebih nyaman lagi masih ada charge dan ini dia base turret yang dipecahkan dengan instan oleh tim Insanity Super Masih 7.000 gold difference membuat Falcon eSports kali ini agak sedikit sulit untuk mempertahankan tiga wave mereka Neve iya masih ada Minion Wave yang akan segera memasuki ke area base dari tim Falcon Kane juga yang masih akan menggunakan method di speed boostnya tapi kali ini rumor yang sudah mulai dibuka Alien akan coba untuk memberikan ke bagian belakang dan Zipax dalam bahaya besar masih bisa menahan tapi tidak terlalu lama dan gak ada dia base dealer lagi yang tersisar yang cermat oh my god masih terbagi Justin flicker ke arah belakang Justin selamatkan dengan base mereka pertanyaan aku ketika Zipax sudah selamat dengan satu buah Wind of Nature kenapa dia harus maju lagi dan Justin akan menjadi korban selanjutnya untuk satu buah poin kill yang masih bisa selamatkan Wind of Nature kembali Wind of Nature dipakai mundur itu yang benar dan Zipax masih coba mau maksakan satu poin kill terhadap seorang Alien iya dan jadi dia itu rugi besar ya Om Mawah dan Aliennya bahkan selamat juga tadi iya Aliennya gak tumbang tapi masih bisa ditahan sejauh ini dengan item build kajanya Rapid Boots Antiquiras Oracle ada Immortal jadi super tanky banget ya untuk kajanya ini hanya akan mengandangkan Defense Judgment Batrixnya full damage juga kan Hunter Strike terakhir Juris Hammer ya bisa nge Hunter Strike ada attack speed tambahan Zipax kali ini tugas berat bakal diban duel antara kedua Marshmone dimana jarak dari Zipax ini bakal sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jarak dari Batrix betul sih agak sulit untuk dia bisa masuk ke area backline-nya terutama dari tadi peran dari seorang Aliennya sih dia bisa ngaca-ngaca ke area backline-nya memecah set up yang udah dibuat oleh Falcon dan Naomi yang mungkin mungkin bakal jadi harapannya si inisiasi-inisiasi yang diperlukan nantinya dan juga seorang Ken karena damage-nya sedari tadi bisa dilihat dengan lebih jelas kalau Ken yang akan memberikan damage terbesar celah yang sangat bisa dimanfaatkan oleh Team Falcon adalah Justin bersama Zipax jangan sampai lengah kenapa? karena Alien ini bakal kena backline nah Zipax disini akan membantu seorang Justin untuk instant point terhadap seorang Alien sedangkan backline-nya dan insentio itu harus ditutup sama Naomi korbankan Naomi korbankan Ken Yellow Flash Zipax dan Justin ini ya 3-3 nanti atau 3-4 menurut aku masih bisa lah sustain team point-nya jadi backline-nya ditabrak pakai wild charge Yellow Flash-nya juga mau follow up nah Zipax jangan ikut maju ke depan karena Justin ini bakal dingcer sama seorang Alien di air backline-nya jadi Zipax jadi Zipax ini akan membantu Justin untuk nge-pick off seorang Alien dengan instant baru dia maju ke depan mainin spamming-nya jangan main jangan andalkan real world manipulation-nya DNC oke dan DNC untuk saat ini juga bakal coba untuk mengeluarkan shadow kill-nya hanya sebagai satu trigger aja sih ya sebenernya supaya Falcon-nya gak terlalu maju gak terlalu berani untuk berada di area Lord dan memang peran dari seorang Zipax-nya yang bakal diperhatikan kali ini apakah dia bisa mencari position yang tepat untuk bisa memberikan damage yang lebih besar lagi peter banget yellow flash dia ngicernya ke arah sunshine bakal wind of nature-nya telah dipopan informasi telah didapatkan lihat Zipax dan Justin menempel gak akan ada yang bisa menyentuh mereka gak akan ada yang bisa karena di sisi depan langsung ada TJ ditumpang dan bakal one turn jump turn prasun didapatkan oleh para pemain dari tim Falcon eSport Apex 47 mereka cuma bisa melakukan cancel harusnya terhadap satu buah recall yang dapatkan tim Falcon eSport ya itu satu eliminasi yang worth it banget sih karena mereka tadinya ketinggalan sampai ke arah 7.000 gold udah dideketin lagi sampai ke 5.000an aja dan masih akan terus mengejar dari temen-temen Falcon apalagi untuk saat ini dengan recall yang udah mereka lakukan mereka bakal ready banget di area sekitar Lord atit ini rapatinya atit rosa langsung setengah darah Nevis wah ini bener-bener bakal mengerikan banget masih ada seorang rosa juga yang bisa memberikan gangguan dengan efek slowing damage-nya juga dan juga dari seorang Ken yang baru saja hadir kalian akan coba untuk memberikan gangguan di bagian belakang dan juga rosa yang udah siap-siap di area lainnya tapi alien pada akhirnya harus ditumbangkan juga Apex 47 mencoba menarik satu pemain immortal yang dipecahkan dari seorang Ken The Sunshine berhasil membawakan seorang Naomi dan Lordnya jatuh di tangan teman-teman dari Falcon tapi masalahnya masih ada triple kill by Infinix yang berhasil diamankan oleh seorang Sunshine Sunshine bersinar lihat cara belakang dari suara Tianti fokus cara base-nya dia gak peduli apapun yang terjadi perlu menggunakan 0 kill untuk melakukan clear minion dan bangga Dustin is coming up di daripada fighter dan bangga fokus cara base-nya Insendio Supermassive berhasil mendapatkan game yang kedua menyamakan kedudukan mereka lagi memang Lordnya berhasil diamankan sama Team Falcon tapi dengan triple kill yang diamankan oleh seorang Sunshine itu mengubah segalanya dan menjadi skor yang luar biasa untuk Insendio Supermassive ya saling berubah gameplay jawabannya tanpa healer tanpa healer tanpa healer tanpa kick push tanpa kick push pick over gaming sebelumnya yang sudah dipicarakan wow sebelum draftnya aku bilang coba berubah gamenya yes mainin pick overnya hilangkan healernya ternyata gak tahu apakah mereka mendengar secara langsung langsung dimujudkan dan berhasil mendapatkan kemenangan atas Falcon yang di game pertama melakukan dominasi penuh terhadap tim Insendio Supermassive ini dengan diambilnya kajah juga ya ini membuat hero-hero yang tadinya sustain punya power seperti grog, power of nature bisa dipancing, bisa ditarik juga dan Batrix yang memang dia bebas terus di belakang tadi jadi dengan kesempatan-kesempatan dari Insendio mereka bisa menangin team fight akhirnya karena mereka punya inisiasi dan beberapa kali kalau kita lihat memang Falconnya ini agak kaget waktu ditarik dengan kajahnya oh ternyata ada kajahnya dan memang Yellow Flash bisa ke buying time cukup lama juga tapi hanya dengan Yellow Flash apakah cukup karena Fanny ketika berusaha untuk mendekat itu di tembak Batrix kan di judulnya di late game sakit banget dia udah jadi full Diamond Saturn tadi untuk Batrix dan Hayabusa ini ngicil aja half HPnya disicil waktu mereka mau ambil objective gak apa-apa kita buang shadow killnya tapi mereka sudah half HP jadi nantinya waktu ada team fight besar ini gampang buat temen-temen yang lain waktu masuk dan rosa Lilia Lilia yang selalu juga ngebait ya kan ngebait-ngebait sour sealnya habis tabrak padahal aku kira tadi komposisi yang dari dimiliki team Falcon Esports udah tepat dan pas dengan adanya front laner yang mereka miliki betul coba kita ubah skemanya ketika Brock tadi tetap berada di arah EXP laner dan dari posisi dari romernya tetap pakai Natalia apakah akan bertahan sampai di area meter the lead game obong wawah? bisa sih apalagi kalau memang diganggu terus-terusan dari early game ya karena sejujurnya mungkin dari team Falcon Esports ini mereka cukup kaget karena pemainan dari TNC betul-betul ini bagus banget dia berani dia pemain yang berani closing dengan Hayabusa nya dia berani untuk melakukan kontes 1v1 dengan Fanny juga tadi terbukti waktu dia yang dia yang coba untuk ditumbangkan ternyata dia ngebalikin keadaan ini gimana menurut Tanya Fin? iya sebenarnya kita gak bisa bilang ya kalau misalnya dengan Natalia mereka juga akan berhasil juga sih ya iya padahal aku kira romernya udah cocok ya tapi ada beberapa potensi memang yang nanti bakalan keluar jangkan juga sebenarnya cuman kalau ngeliat peran dari seorang TNC dari awal ini tuh jungler yang bener-bener berani banget ya Omawan dari awalnya dia bisa masuk ke area jungle yang mungkin gak bisa lakukan oleh semua pemain apalagi menghadapi seorang Fanny yang menurutnya bedanya sama-sama punya mobilitas tinggi gitu iya dan ini berarti bahwa untuk berjumpa nanti ya di next game dengan Incendio iya ini PR untuk Falcon dan mereka udah mulai pusing mau band yang mana apakah mereka akan pakai metode healer atau mereka akan kembali nanti nih dengan metode pick off nya karena mereka bisa mainin dua-duanya ternyata nah menurut aku pribadi tetap-tetap metode healer oh nevin tutup juga sih kenapa alamannya karena kalau kita lihat dari sejarahnya aja maksudnya dari segi statistiknya emang powernya tuh udah sebesar itu dengan healernya tapi kita bakal lihat untuk item misisinya terlebih dahulu silahkan dong dengan full damage item diambil oleh Sunshine gak ada defense sama sekali immortalnya mungkin pecah dijual ya Hunterstrike BOD Melvick Roran Amin of Nature bersama dengan Demon Hunter Sword plus Swift Boots itu nih biro di late game bakal perik banget apalagi kalau memang kena ken karena ken dia punya anti queerat satu item defense tapi tidak cukup sama sekali kalau hanya dengan mengendalakan satu apalagi di late gamenya ada TNZ juga TNZ dengan full damage Hunter Melvick physical penetration ada DOD endless ini adalah pasangan item itu full damage jadi hero hero tebal ini bisa ditumbangkan oleh TNZ di bagian belakang Apex yang tadinya bermain sebagai support healer nempel terus temen-temen yang lain kali ini beralih fungsi dengan talent emblem pull yourself together dia lebih cepat untuk melakukan flickernya dan ada 10 asis yang berhasil didapatkan juga adanya Rapid Boots yang dipakai memang di sini dia tidak ada fleeting time ya beda dengan Falcon yang memaksimalkan fleeting time gak ada fleeting time sama sekali di Apex tapi itu mungkin karena mereka jarang untuk melakukan team fight atau jarang untuk mendapatkan asis jadi mereka yaudah tiap kali ada ultimate ini harus selalu bisa dipakai dan Ritz game nya TNZ carry nya Rosa sandbag yellow flash dan teman-teman ada Apex juga jadi defense judgment yang memang selalu dipersiapkan oleh Apex ya ini ketika ada cooldown selesai oke kita harus dapet satu cooldown selesai kita dapet satu lagi iya dan aku suka juga backupannya ya karena kan kita tahu sendiri om kalau Apex 47 sendiri ini gak bakal berhasil gitu kan untuk mendapetin seorang Ken tapi positioning dari sunshinenya lagi-lagi terus dengan adanya seorang Rosa juga itu ngasih efek flow yang bener-bener impactful buat ngebuat tim Falcon gak bisa bergerak dengan bebas dan aku juga jadi jarang ngeliat impact dari Justine nya di game ini iya kalau Justine mungkin memang ketutupan banget nih untuk Justine padahal memang dia bagus juga di belakang dari world manipulation tapi tiap kali tim fight dilakukan Falcon di area dari objektif satu point plus dari tim incendio sebenernya itu TNZ nya retri nya pas iya bener berapa kali sih kita lihat dia bisa nyolong turtle nya betul kearifan budaya lokal Indonesia retri Mas Eko ternyata sampai ke Internasional siapa yang lagi pentang siapa yang dapat ya iya retri nya on point banget dan kalau misalnya kita lihat skema yang terjadi ini dia M4 World Championship beda banget game 1 game 2 bahkan gak sampai match 1 match 2 tapi game 1 game 2 shifting adaptasi yang cepat dari incendio supremasi yang berhasil mendapatkan satu keterangan dan ini melawan Falcon iya Falcon tim yang lagi sangang-sangangnya so kita langsung lihat MVP dari incendio supremasi jatuh kepada seorang sunshine yang memberikan sebuah cahaya matahari di tubuh dari incendio supremasi by Infinix iya jadi bersinar banget ya ketika adanya sunshine ini KDA 6-2-4 emang impactnya dia tuh selalu ada di momen-momen crucial lah ketika adanya teamfight dia yang ngelamatin ketika adanya counter juga dia yang bisa ngasih damage tambahan sehingga Falcon juga gak bisa terlalu offensive ke bagian depan padahal dia jadi bulan-bulanan warga dari yellow flash ya ya iya dikejar sampe belakang ken juga sempet dapetin dia sampe recall sampe recall sun shining light blessing like diamond kenapa? gak apa-apa nice try nice try ini nih kalau gini lihat pola pergerakan dia ya dari menit 5 sampai menit 10 masih warming menit 1 aku yakin banget di awal-awal 0-5 ini pasti di area gold plan juga gak berani kemana-mana yakin iya enggak kemana-mana paling jauh ini cuma menyagang ke mid gak ada swap lain juga dilakukan oleh tim incendio supremasi Jadi memang babysit banget ada di area dari gold lane-nya. Patrick yang memang diharapkan untuk bisa jadiin item secepat mungkin nih ya. Kalau bisa ya tolonglah win of nature-nya ada. Dengan backup-an dari tempat-tempat yang lain. Oh jadi mini map-nya disini. Feeling gue untuk ngedetect heat map ini. Iya kan? Bisa-bisa. Karena dia kan geraknya patah kan. Jadi ke-record nih. Sekali geraknya dia ke-record, 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 ke-record. Oh gitu. Aku juga belum tahu. Berapa hari ya disini. Berapa hari, baru sadar nih ya. Iya. Oke. Ini juga untuk MVP highlights-nya by Infinity Snow Series untuk seorang Sunshine. Pergerakannya yang dari awal tadi sempat dibahas juga. Dia fokus ke arah farming. Tapi ketika udah masuk ke area teamfight beda cerita. Positioning yang dia lakukan tuh sangat impactful. Dan terbukti di moment ini dia dapetinnya ke arah seorang Z-pex. Ya Z-pex juga dia terlalu ini ya. Agak maju juga ke depan. Jadi seringkali menjadi bulan-bulanan untuk incendi ya. Sedangkan kalau dari maximum sunshine ya udah dia jaga positioning di belakang. Jadi yellow flash ini kerjanya double-double. Ekstra banget untuk yellow flash agar bisa mencari sunshine. Karena tiap kali sunshine-nya bebas di belakang dia menjadi salah satu ancaman juga. Lihat bagaimana yellow flash. Target dia udah bagus banget. Zoning out ke sunshine. Jangan sampai sunshine yang di sebelah temen-temen yang lain. Untuk pakai basic attack-nya atau bahkan ada rainernya sendiri. Karena bakal bahaya banget dan lihat bagaimana setiap kali sunshine-nya lepas. Dia berani lah untuk clicker ke depan. Untuk dapetin triple kill tadi buat tutup game kedua ini. Ya itu triple kill yang berdua.